halo halo besku ketemu lagi ya Oke kali ini saya akan mencoba update bahan waru ini jadi bahan waru ini sudah saya tanam kurang lebih satu bulan waktu menanamannya saya hasil dompelan videonya disini disitu ada video waktu pertama saya melakukan penanamannya ya dan sekarang sudah kurang lebih satu bulan seperti ini saya update lagi sudah ada anak-anak tabang yang cukup sudah mulai terubus dan sudah mulai saya khawatir dari awal seperti ini tapi belum saya potong masih saya loskan saja dulu tujuannya untuk melihat pertumbuhan anak cabangnya dimana seperti ini sebentar ya jadi kenapa saya mengelosnya seperti ini saja dulu biar saya melihat pertumbuhan anak cabangnya dimana nanti setelah itu saya potong ya contohnya seperti ini nah jadi cabang ini sengaja saya los dulu seperti ini nah nanti kalau setelah disini kan sudah ada tumbuhan anak cabang nanti lihat pertumbuhan anak cabang ini dulu kalau sudah ukurannya sudah besar kemungkinan dan nanti saya akan memotongnya disini juga ya Nah sama seperti sebentar ya nah nah seperti ini ini kemungkinan saya akan potong disini karena disini sudah ada anak cabang bisa juga disini kita lihat perkembangannya nanti kita lihat perkembangannya nanti nah seperti ini juga sengaja saya los semua semua kemungkinan nanti saya akan memotongnya disini setelah anak cabang ini membesar ya jadi untuk sementara seperti ini saja dulu untuk update pertama pasca penanaman sebulan yang lalu kondisinya baru seperti ini dan gerak dasar cabang-cabangnya baru seperti ini saja dulu sementara tapi kemungkinan kedepannya ada beberapa yang harus saya buang saya potong nah seperti ini kemungkinan disini akan saya potong karena sudah memiliki anak cabangnya disini tapi nanti setelah ukuran cabangnya itu sesuai yang diharapkan ya ini jenisnya waru lokal saja bos saya dapat dari ke belakang rumah yang dekat-dekat saja untuk pembelajaran saja ini mah ya ini kondisinya ya bisa dibilang subur setelah satu bulan sudah mulai terubus tumbuh cabang-cabang baru anak-anak cabang baru jadi sekali lagi saya sengaja mengelosnya seperti ini ini juga sama saya los cuma disisakan beberapa daun di ujungnya saja atau pucuknya saja untuk membesarkan batang oke demikian saja untuk video update kali ini nanti setelah satu bulan saya akan update lagi bagaimana perkembangan selanjutnya untuk sementara seperti ini saja dulu ya dan ini bahan bonsai kembium atau bahan bonsai waru yang pertama saya menggeluti tentang bonsai kembium ini untuk pembelajaran saja tapi ada beberapa yang masih saya proses ada kimeng ada jenis-jenis pikus lainnya nanti akan saya update videonya ya oke untuk sementara seperti ini saja dulu update nya nanti saya akan bikinkan lagi sebulan kemudian terima kasih telah menonton jangan lupa ngopi jangan lupa bahagia jangan lupa bernapas salam naunela bebas terima kasih selamat menikmati